ini luntur gunung dadanya warnanya jos matos dadanya warna putih tapi kalau yang betina coklat ya hilang sutra ada juga assalamualaikum Mas Manto Waalaikumsalam Pak C gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah cerah Alhamdulillah cerah ya semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat amin ini Amin asli apa amin amin beneran Pak Cik Oh beneran cuma yang satu pegang tongkat jadi satu aja gini Oh itu angka lima lima ya lima tapi rapat oke jadi Amin Amin yang asli Amin Ya Allah Amin kabulkanlah maksudnya ya Aminnya berarti A nya A nya A yang Fathanya yang melengkung itu bukan A yang satu kalau lari ke politik pusing gini ntar oke jadi seperti biasa kios Mas Manto lokasi ada di ada di Pasar Burung Pramuka Jakarta Timur parkiran belakang Indonesia Raya Indonesia Raya ya dengan presidennya Pak Jokowi-Jokowi terus untuk kirim-kirim gimana eh bukan dari Jemberang Mas Manto kita setelah dari jam 4 sampai jam jam 6 sampai jam 4 sore jam 6 sampai jam 4 sore terus kalau untuk kirim-kirim gimana nih untuk kirim-kirim Mas Yaman Dabur Tabek bisa Saudi untuk Jawa luar-jawa luar negeri sampai luar angkasa masuk juga masuk ya ya maksudnya opos kirim ditanggung ditanggung penumpang penumpang untuk pertama gimana Mas Manto untuk tetep bergoyang kanan kiri Oke kanan konekik ada kepala enggak ada kepala kepala ekor doang juga masuk masuk yang penting cocok nambahnya nambahnya Oke kalau itu saja ya terima kasih banyak contoh siap Oke Oke Mas Bro Wah ini dipegang apa nih Mas Bro ini ada madu kanceng original nih dari Trigona Biroi memang ini banyak juga manfaatnya juga biasanya kalau mau buat harian ini meningkatkan daya tahan tubuh jadi emang kita lebih fit dan apalagi nih musim-musim cocok banget kalau emang ini juga mood penyakit juga sangat banget untuk koresol diabetes supaya aman banget ya gitu komplit banget kalau emang nih kalau emang lebih bagus diminum 2 sendok sebelum tidur ya Iya 2 sendok sebelum tidur ini juga sangat asid untuk ini ada ya bisa madu kanceng madunya orang dewasa orang dewasa madu perkasa ya perkasa juga bisa banget ditambah telur sama madu wuih harganya berapa nih Bro harganya murah maka cukup Rp170.000 aja dapatkan di 120 mil ya dapatkan di kios Pak Haji Marok kalau mau datang langsung datang aja kios brocin stoknya ada banyak kalau mau kirim-kirim juga bisa banget untuk seluruh Indonesia bisa banget Oke thank you Oke Oke jadi bagi yang belum tahu lokasi kios burung Mas Manto patokannya itu dari parkiran belakang yang ada di pasar burung Pramuka Jakarta Timur ya teman-teman nanti yang bingung tanya aja ke orang sekitar Mas parkiran motor di belakang yang mana Mas nanti kalau udah ketemu ini parkiran belakang nih dari sini tidak jauh ada kiosk angkar ya dari kiosk angkar kita langsung masuk aja ke dalam nih Nah ini adalah kiosk Mas Manto ya jadi untuk aksesnya sangat mudah sekali ya teman-teman di sini akan meliput yang namanya burung terucuk ya terucuk Jawa Barat ini terucuk Jawa Barat ada kutilang juga ternyata nyempil loh itu lagi disilangin Oh berarti kalau kutilang disilangin dengan terucuk jadinya kunyuk dong enggak jadinya tilsuk Oh bukan kunyuk ya kutilang cucu ini ya terucuk Jawa Barat dan kutilang berat tapi makannya udah pur ya Oh berapa ini harganya kita kasih Rp20.000 harga 20 gimana Rp20.000 ini khusus yang silangan tilruk Rp20.000 ya Oke terus juga ada yang namanya burung ini ya Mas Manto jala kapas jala kapas tapi kutilang udah disebut ya sudah berapa Rp15.000 Oke jadi lupa tadi kutilang Rp15.000 terucuk Rp20.000 lupa ya ini gara-gara angkanya dari angka dua andalanya kayaknya ini ini juga ada jala kapas ya udah nggak perlu murtotal jala kapas total ya berapa ini jala banyak kapas kasih 40 sama 30 40 dan Rp30.000 ya maksudnya Rp40.000 yang ayang ABG 30 yang dewasa Rp40.000 Oke soalnya pas mentoh aman terkendali burung migrasi kan ya rasih ini asal dari Swedia Oh jadi akhir tahun dia biasanya mau Natalan di Indonesia Natalan di Indonesia ya itu memang betul sejuruh burung di Indonesia berikutnya Mas Manto ada juga yang namanya burung perkutut ya perkutut segorolangu Oh ini baru ada lagi nih perkutut segorolangu ya dari namanya aja memang sudah ngeri ya ngeri dia asalnya dari mana asalnya dari Cilacat Selatan Oh Cilacat Selatan ya berapa ini perkedut segorolang Rp20.000 bisa aja ya sempat dulu ya ini hari sekoda alam ini bos kode alami sempat dua ini terus juga ada yang namanya buruk fleci fleci kacamata bustomi ini fleci kacamata ya tuh fleci yang bustominya nih diombek begini jantan betina campur bisa pilih nggak bisa toh jantan betina bisa diterapak nah kalau jantan gimana jantan betina gimana kalau jantan gini bos Oh kalau betina gini itu udah pasti Oh tandanya seperti itu ya nanti tinggal dilihat fan nya ya nggak salah lagi Oke berapa ini flecinya 3535 modal mula sama eh bisa diatur bisa diatur ya ini sama Mas Manto sama itu yang dari Bali Oh kalau ini dari Bali lebih murah ya yang dari Bali lebih murah ya padahal lebih jauh ya lebih menggoda iman warahnya kuning-kuning kuning-kuning ya kalau ini kuning-kuning terbang kalau yang dikali kuning-kuning berapa ini harganya masih 30.000 30.000 saja ya Nah di sini juga ada yang namanya burung jala kebu jadi untuk jala kebu ini burung ini mata putih mata kuning campur apa gimana ada yang putih ada yang kuning ada yang hijau itu loh ijo apa itu kalau yang itu lihat sepean banyak kalau yang itu lihat sepean berapa sepean ratusan berapa ini harganya jalan 50 aja 50.000 saja ya Oke kita kedalam Mas Manto ya siap ini ada yang namanya burung jalak suren nah ini jerak suren yang bisa ngomong Oh bisa Oh nanti materinya Bapak 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 Hai beneran beneran iya mau nalagi mabung ya rasuran yang bisa bicara tapi lagi mabung ya berapa harganya 500 500.000 Oke kalau yang bahan-bahan gacor ada ya jadi tapi nggak ngomong mana tiga tujuh gimana Oh ini nih ini satan juacor Oh ini nggak bisa ngomong tapi ngoceng-ngoceng mulu ya benar ini yang bersekuriti rumah ya jadi kalau misalnya ada tamu dia biasanya bunyi berarti setwarganya 37 aja 370.000 ya terus berikutnya Mas Manto ini juga ada yang namanya burung apa nih malak jinak anakan lepasin mau nih tapi terbang kayaknya Oke berarti sehat dong burungnya sehat banget jadi ciri-cirinya burung sehat itu kalau dilepas terbang terbangnya tapi enggak semuanya sih oh hehehe jadi salak ya burung saya sehat diterbangin nggak mau juga burung saya kok bisa enggak terbang nggak bisa terbang dia cuma pekur doang Oh rebahan ya berapa itu harganya ini kita kasih tiga setengah tiga setengah ya tuh terus juga ada nih Mas Manto yang di atas ini Mas Manto ada burung ciblek apa ini itu ciblek semi ciblek semi 24 jam gak diem Oh gacur ini rajin masuknya rajin bunyi rajin terbang bunyi ya terbang juga iya Oke rajin lompat-lompatan ya berapa ini harganya kasih dua setengah 250 ribu saja ya terus ini juga nih sepertinya ada yang isimewa ini itu keragasi spesial edisi Oh ini gerak basi yang edisi spesial ya maksudnya yang gimana nih itu telur dua kalau di martabak Iya kalau di nasi padang karetnya dua oke kalau belinya malam-malam itu yang bahaya apaan tuh capeknya dua ya capek itu itu capek bos oke tapi digulain cabai digulain ini keragasi keragasi yang udah bunyi itu baru kelihatan bunyi-bunyi biasa ngerewik lah baru ngerewik ya baru ngerewik tapi udah dipurin ya udah jantan jantan banget berapa keragasi ini Mas Manto yang tengah 250.000 ya terus yang membiakan ada Mas Manto ada banget nih yang membiakan harga banting setir banting setir ya lu ini dikasih sholah silakban kenapa ini sabuk pengaman dia itu burunya saya saya cat malu-malu kucing apa saya saya cat saya saya cat saya 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 itu malu Oh kalau ya bahasa Inggris ada kemarin saya harus makan roti Oh ini sudah langsung otomatis ya otomatis saya saya ikut malu-malu kucing jadi itu saya baru tahu loh bener loh soalnya enggak ada kepikiran malu-malu kucing bahasa Inggris apa ya ilmu baru ya ya ini krak pasti alis hitam ya banyak indonesia Mas Manto Oh aman-aman jantan betinanya gimana ini spesial jantan spesial alisnya hitam-hitam mengkilap Oh alis tebel ya tuh ini salah satu burung yang suaranya mirip sikatan Londo ya ya biasa dicari buat ngerolnya ya untuk murah ya Iya masuk berapa ini harganya kita kita kasih tujuh puluh ribu aja 70.000 turun udah panting seti batin serian normalnya 80 ini 70.000 ya Oke jadi nggak kelihatan sulit yang ngeliputnya nih terhalang ini solasi lakban kali lakban ini juga ada namanya burung teledekan cincuang bintang itu berbeda ini Simpson alis sorry cincuang alis putih jantan warnanya biru semua ya alisnya putih tapi kalau yang betina coklat ya badannya ya masuk jarang ada nih berapa ini harganya kasih 160 160 60.000 saja ya Nah ini saudaranya Mas Manto ya ini ini cincuang coklat coklat yang jantan ya kalau alis tebel ya jantan berapa ini Mas Manto aku 65 yang jantan 65 saja ya Oke berikutnya juga ada yang namanya burung apa itu dibawa itu tepus burik tepus burik ya tepus lurik kali oh iya 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 tepus lurik Mas Manto itu udah lama nggak laku burik Bosku ada ya iya tepus burik berapa itu harganya 50.000 kurang Mas Manto itu stok lama kalau stok baru ada lagi bedanya 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 ini stok baru stok baru 70.000 loh kok murah juga oke terus juga ada yang namanya burung rambatan Doraemon Doraemon murah banget itu ikan suaranya mirip celilin loh itu kasih 30.000 loh ini rambatan Doraemonnya ini matanya kenapa itu bacak laut ini sering ngintip iya nggak salah lagi janda sebelah dintip kemarin uh maksudnya setan kan janda sebelah janda sebelah berarti jandanya badannya sebelah doang dong enggak dong tetangga Oh jambu batu apaan tuh janda baru anak satu masuk berapa ini harganya kasih 30.000 30.000 ya terus juga ada yang rambatan paruh merahnya RPM RPM ya ini RPM burung bahan belum ngepur ya jantan dari mana tahunya dari alis hitam Oh belakang sana ya berapa ini RPM 150 jantan 15 aja dapet jantan Oke terus juga ada nih burung antik-antik warnanya merah merona merah merona biar kecil tapi menggoda iman menggoda iman ini yang jantan ya mantanan merah jantan terus ada ciblek apa ini mas monto ciblek kristal ciba-ciba ciblek sawah mas monto cuman dari segi tujuwarna demi merah 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 jantan dikasih 30.000 hijau say cat DAY lumayan ya buat masalah murah ya Berbagai cestor berapa tadi mantanan 30.000 ciblik sawah 20.000 kok kamu kayaknya enggak ini sama angka satu ya dari tadi 3232 siapa penanggung agar 10.000 ya 10.000 belum ada Oh ntar lagi proses kayaknya kamu enggak negerang mas mantul eh metral sekali saya pernah bagikan minyak oke akhir minyak sip ini juga ada namanya burung apa mas monto sampur aduk ada bayaman ada kutilang emas sutra aku kutilang sutra ada juga cuca kelabu memang ada ada Oh iya nyampe Cawilis juga nyelip Cicawuris juga nyelip ya seger-seger ya Oh ini berapa ini harganya mas monto Cicawilis saya milis kasih 50.000 50.000 terus bantuan mulu sama Cicawilis itu Bondol kalau kutilang emas 50.000 itu lama 50.000 sutra 50 juga setelah 50.000 cica kelamu 70 bayaman 70.000 cica kelabu 50 50 ya oke ini dia sok banyak ya sebenarnya ujung sampai ujung banyak banget ya untuk ciblek sawahnya nih dan mantanan merahnya nih loh ini beda lagi mas monto nah itu yang namanya ciblek setan ciblek setan yang badan kuning ya ciblek setan eh badan kuning yang dada kuning ya berapa ini ciblek setannya setannya bentar setannya jangan lihat sini dong setannya masih lihat saya enggak itu keren banget gitu loh saya jadi tersungging ini tenang aja nanti Duren masuk ini ada laporan dari Pak Haji Ma'ruf besok pesta Duren oh bukan Duren apaan tuh Duren 10.000 diminta dimana dijual hanya Haji Ma'ruf yang punya dia punya kebon sendiri di belakang rumah nah dilaporin sama Haji Ma'ruf enggak tenang makan bareng padahal juga gaji cahaya hijau nyari dua puluh ribu ya Aduh kadang-kadang Pak Haji Ma'ruf ya Pak Haji Ma'ruf saya ikut-ikutan dulu oke berapa itu ciblek setan kita kasih 20.000 aja 20.000 ya ini jika ada nih ciblek pohon ya tuh 20.000 lagi ya ya angka satu enggak ada di sini Cipo ya Cipo 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 nah nggak salah lagi oh nggak salah berarti bener-bener banyak ya Cipo nya spesial jantan mulut-mulut berapa ya Cipo kita kasih murah 30.000 loh gimana 3030.000 Oke terdih di Ski juga ada yang namanya burung apa ini Mas Monto itu singkatan Londo lamboyan ini juga sempat juga bro jamannya singkatan Londo pertama kali lahir kenapa itu ini kan mirip singkatan Londo dulu Oh berapa ini harganya harganya stop penghabisan Rp20.000 oke kode-kodenya banyak hari ini ini nih berkebagian nih ini apa ini Mas Monto ini perkutut istimewa reject enggak itu lupa makan Oh kurus Oh di lupa makan jadi kurus enggak pilih berkutut 10.000 waduh gimana saya enggak enggak harus 123 nggak kebagian yang masih juga 10.000 ya Oke lanjut lagi Mas Monto itu juga ada tuh Mas Monto ya itu yang namanya burung apa ini mantanan yang besar ya Hai mantanan gunung ini yang merah-merah kuning-kuning ada dong eh beda jenis ini sama ini merah ini merah juga ya ini trotol ya trotol merah ini trotol ini yang jandanya nih uh tahu dari mana kan nggak ada ktp-nya atau dari mana posisi nangkringnya beda loh kalau perawan kakinya gak gini apa kalau janda gini Oh radangangnya lebar 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 apa ini berapa ini kamu alih sekali ya jandanya 100 terus jantannya 90 Oh jantannya 90 90.000 ya dekor saya baru ingat ini Mas Monto terakhir kita liputan Mas Monto ini di sematkan ya gelar waduh sama temen-temen kicauman ya karena kamu ahli di dunia burung Sumanto gelarnya A.L.M. apaan tuh Mas Almarhum sembarangan ahli Manuk dan bukan A.L.M. doang nah tapi ada Sumanto A.L.M. estres banyak banget iya estres apaan tuh stres gelarnya enggak ada yang jepang tuh pos kalau jepangnya enggak keren oh nanti kita tanya dulu sama teman-teman agak keren bikin gelarnya apa nih enak nih Profesor dokter gitu oke si kita pincar ya bahannya itu dulu Mas Monto nggak ada lagi nah ini tradikan biru ya ya ini tradikan yang biru ini tradikan apa itu sikatan nenek Oh Nino kayaknya Oh iya 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 jadi habis balas ini kira-kira kurang sate amat durin ini sikatan ninon bodi lebih gede ini tradikan biru ya ya berapa ini sama-sama jantan sama-sama jantan kita kasih 8585000 ya terus juga ada beda ini rambatan jantan remon itu yang eksekutif Oh tapi yang bisnis yang dia murah ini yang tadi ekonomi sehatnya ya ini yang last eksekutif gede dulu VVIP bro berapa ini 110 110.000 terus sedih itu repn oh RPM ya Ramadhan Pormeran sama harganya ya jambung patuh sama 120-120 terus juga berikutnya Mas Monto ada SRDC ya ada ada SRDC Bali apa Bantan Mas Monto Bali banget Oh dari mana Bali kemarin saya kesana ketemu bule uh bule karena bule saatnya cuma di Bali doang di sini ada bule Sudirman banyak bule ini boleh coba Oh bule ah aku asyik ini serdece Bali berapa ini harganya berasih 150 150 50.000 ya Oke ini juga ada namanya pentet ya di pentet muda hutan Mas Monto itu tua hutan ah tua hutan Oh jadi ada raya muda hutan kalau ini tua hutan ya berapa ini tua hutan ya setelah penghabisan berapa itu 50 murah ya 50.000 ya setelah penghabisan Oke terus juga ada yang namanya burung ini yang barang nanti nggak ada orang punya se-indonesia raya bosnya apaan mas Monto ini keluaran terbaru ini idaman parakitsomania ini teman-teman nih saya ini pecinta burung mas terang saya tahu suara burung ini kayak gimana nih cos banget gimana ya lupa saya ya kayak gitulah tapi mantap suara mirip apa ya apa tembak bukan kita ada stok kacorannya juga mirip Oh mirip ini Tengke kudang orang yang lindungi dia mirip Tengke kudang apa namanya nih jinjin petulak ah jinjin petulak betul lupa dia mirip Tengke kudang dulu saya pengen cari cuman belum ketemu akhirnya jatuh gimana jatuhnya gimana Oke jatuh di ya kau saya belum pernah beli ya pantesan yang ketemu dicari ya kan langsung bloncorkas ini ini kacorannya bro racin lah kacor sih enggak tapi racin banget nih udah jenuh racin banget bener jenjin jenjin petulak ini bagus suaranya mirip banget teke kudang ya bener-bener bagus berapa ini betul kita kasih 140 140.000 ya atau kalau dulu disebut ini petut kepala abu nah pentet abu pentet hutan bentet-bentet monyet ya monyet beda laki tuh kan sama-sama abu ekornya yang beda lo monyet Oh kalau ekor monyet bulu-bulu keopat nyamuk sih kalau ini pendek ya pendek jadi seperti itu jinjing petulak recommended kurang lebih seperti itu berapa tadi 140.000 enggak ada orang punya se-indonesia ralai loh manis ini doang recommended nih daripada beli tekit udang ya wah jadi makanan juga banyak ya udah ngelih nih udah ngelih nih udah ngelih nih udah ngelih tuh Hai Wih hmm hmm orang lebih kayak skrek hmm hmm waduh kecil ya orangnya tanpa suara itu gak hmm hmm bahan kan ini bahan ya ini kalau nggak sampai juara tidur kalau nggak sampai juara jurunya tidur ini jadi kalau maksudnya tadi kalau masih kemurai murahnya nggak juara jurunya tidur berarti ya keceng suruh ya ternyata benar oke 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 mantepnya bener-bener Cuman suara tengkeknya keluar ya ini suara enaknya sih hasil tengkek ya tapi belum keluar ini malah mirip hai 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 jelas harga sama aja ya harga sama aja Terus apa lagi Mas Manto? Terus lari ke... Oh ini gelatik Mas Manto? Ah iya Gelatik batu ya Batunya mana Mas Manto? Batunya buat fondasi Berapa ini gelatik batu? Itu kasih 40 ribu 40 ribu ya? 3 ekor Oh sekandang lah ada berapa tuh? Per ekor? 40 ribu? Terus ya di Kapurman Asia Oh 3 ekor 40 ribu? Masuk Wih di keren kamu Mas Manto Terus juga ada yang namanya burung pare-pare Pare-pare Atau Mozambique lokal ya Ini jarangnya ada Dapat lagi Mas Manto Ini imporan ini Berapa ini? Pare-pare? Pare-pare kita kasih 30 ribu 30 ribu ya Oh domina 3 sama 2 disini ya Oke Ini juga ada nih Burung Bimoli ya Atau kancilan emas Berapa ini kancilan mas? Itu kita kasih 200 200 ribu Benar-benar ya Dominan 2-3 disini Keren-keren Berat-berat Nah ini juga ada nih Yang namanya burung teredekan laut Bener gak tuh Ledekan laut Dulu Teredekan laut janteng terotol Masa sih Dan dia nangkernya dimana? Oh teredekan pohon Nangernya dikayu gitu ya Iya Di laut gak ada pohon Nangernya di mana Ini berenang loh Iya iya Wah aduh Salah dom berarti ya Salah kasih nama ini berapa ini harganya teledekan teledekan laut kita kasih 185 185 Oh malam orang di sini ya kita banding setir pasaran 200 ya baru ini harga kesepulisan Oke juga ada yang namanya burung cahbiru-cahbiru itu janda dua kali bro Oh betul iya berapa ini janda dua kali janda dua kali kita pakai 120 110 nggak apa-apa lah nggak bisa ini nah ini baru nih tadi saya sebut nah itu sebut ya cincuang bintang masuk berarti dia terbangin sampai luar angkasa dong ini kemarinnya batang-angkang ngantinya kirim COD keluar angkasa pakai ini bos cincuang bintang ya cincuang bintang pakainya kalau anis hutan dia mainnya di hutan kalau cincuang bintang mainnya kebuntang 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 dia dulu berangkat bareng nele Armstrong Oh apa apa nele Armstrong nele Armstrong ke bulan dia kebintang Oh berarti bagi-bagi tugas ya bagi tugas berapa itu kasih 85 eh 90 Rp30.000 keceplosan malam apa gajar banget itu blastro janda Oh besok betina berapa harganya harganya 500 500.000 ya oke no cincin petulak udah teriak-teriak iya juga ada kenari ya Jaspan ini kenari apa nih itu kenari Loper Pandya Loper Pandya Loper Pandya berapa Loper Pandya ini asli-asli Taiwan apa Thailand apa manusia beneran beneran berapa itu Rp30.000 kena 300.000 teman dia lagi mandek Oke terus juga ada Mas Manto kepodang ya Wih kamu jual burung-burung besar sekarang wah iya ini kebunan balik semua odang balik berapa kebunan balik Rp27.270.000 ini juga ada nih Tepos kepala abu ya Wah Tepos kepala abu kalau udah ketemu jenjin petulak woi ngeri pos kalah viral ya bisa 24 jam gak penting terus Oh Salatan malah ya berapa ini tepaskan Rp90.000 ya 90.000 Bungi itu cepat-cepat 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 itu juga ada mas Manto burung apa ya sempur hujan itu semperlu hujan sempur kali oh iya sempur-sempur sebenarnya lebih ngeri lagi sempur hujan berapa ini kita kasih 100 wih ya akhirnya Oh iya ini angka satu lagi baru gitu dong literal Mas Manto siap tiga dua satu anda 123 Oh nanti 123 Oh bukan 321 kebalik ntar susah ngitungnya berarti yang duluan satu dong satu duluan tapi 123 ini juga ada ijo termurah ya saya ijo Banyumas ini ijo Banyumas nih ijo termurah nih bukan burung cocot paru besar berapa ini harganya kasih 70 ribu 70 ribu saja ya siap ini juga ada cuca hijau yang aslinya nih sama kelamin apa ini itu gacoran betina betina ya berapa ini Mas Monto 150 150.000 Oke juga ada yang namanya Mas Monto burung pelanduk semak ya semak lukar berapa harganya kasih murah banget 25 wah ini dua setengah ini 25.000 dua setengah Oke itu tiga mas Monto jadi dua setengah pendek oke jadi harus netral ya ya tiga ada dua ada satu ada disini limanya enggak ada lima ya oke disini juga ada kacor ya ini kacor ada yang betina ini yang sebelahnya jantan ya ya tapi udah di purim itu purtotal itu sepasang suami-istri berapa harganya itu jantanya apa itu ya tapi ya empat setengah sama tiga ratus pastengah ada tiga ratus ya oke oke Mas Monto selanjutnya kita akan review burung yang paling antik jarang ada di di pasar purung pramuka ya orang punya se-indonesia raya ini seribu satu dong yang punya ya berat eh burung apa itu namanya luntur gunung luntur gunung mana ini 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 ya luntur gunung dadanya warnanya Joss Matos dadanya warna berarti ini jantan jantan tulen bagusnya warnanya indah sekali pelangi aja lewat wuhh jirin petulak namuk-namuk bos bagusnya Mas Monto warnanya nih terus satu lagi nah ini jandanya ini aku udah ngopur semua itu masih proses kok masih proses ini yang betinanya tahu berarti nanya-nya betina beda diwarna Oh beda diwarna mau dipegangin jangan-jangan dadanya enggak kuning semua jadanya coklat ke abu-abuan Oke berapa harganya kita kasih 130 ya satu ekor samanya tahu cinta sama 13 sepasang dua setengah pasang dua setengah ya ya jarang ada nih burung ini atik nah ini temen-temen ya ada yang namanya burung shogon Hai seperti biasa ini shogon shogon ya trotol jantan shogon apa itu shogon kepanjang shogon otong dari mana shogon otong itu dari Jawa bukannya shogon ontong otong-ontong dari Sumatera Oh untuk Sumatera otong-ontong pasti Jawa Jawa berapa itu tetap penghabisan 50 50.000 ya dua ekor dua ekor oke itu burung apa Mas Monto itu blacktrot 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 kali oh iya tadi lupa makan itu sempet ya ini jantan-jantan banget berapa blacktrot jantan 1 juta 1 juta saja ya jalan-jantan setelah Hah seribu seribu ya kalau seputar kelihatannya mahal terus apalagi Mas Monto konggul-konggul mana konggul nih konggul kanan baru kamu Oh iya dong iya kayak orang-orang kelihatan banyak burung yang padahal kosong ini konggul ya berapa konggul jantan konggul jantan 180 18 aja ya ada dua ekor dua ekor ada ya itu cemlik sama refleksi sama itu pleci garut bisa ditolong-tolongin siap Hai leci garut ya nah ini pleci garut yang asli asli garut jantan petina nih jantan berapa pleci garut 200.000 oke nah ini ada yang namanya burung siri-siri ya untuk siri-siri ini yang dari mana ini dari Sumatra Utara asli asli riau 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 apa sumut Iya riau dari riau berapa ini kita kasih 140 rajin 14 rajin nya ini teman-teman ya teman-teman ya teman-teman ya ini 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 kau lho kau di nyap-nyap taro pancawana saya ini apa pancawana ini orang terbotolnya yang luangannya bingung makanya aku lho kebih taro kebiharmu nah ini gini dia yang tunggu baru kue terus di belar aku kan, ini gak kue oh ya iya aku tunggu nya hijau ya, taro kue bagusnya mas wangtuk, harga sama ya, berapa tadi? 14 ya oke teman-teman, itu saja liputan hari ini bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati